Di kelas 8, ketemu lagi kita dalam BJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang cermin dan lencah. Ada dua tujuan pembelajarannya nanti. Yang pertama, menganalisis sifat-sifat bayangan oleh sebuah cermin melalui pelukisan sinar-sinar istimewa dengan benar. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat bayangan oleh sebuah lensa melalui pelukisan sinar-sinar istimewa dengan benar. Coba kita amat ini. Cermin lengkung adalah cermin yang bagian pemantul cahayanya berbentuk lengkung. Bisa dia berbentuk lengkung ke dalam namanya cermin cekung, berbentuk lengkung ke luar namanya cermin cemung. Kita amati yang pertama, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin lengkung dengan lapisan mengkilap yang bisa memantul pada bagian dalam. Biasanya ini bersifat kontergen, mengumpulkan cahaya. Bersifat kontergen atau mengumpulkan cahaya itu seperti ini. Jadi, ketika ada cahaya datang, ini sumbu utama ya. Ini cermin. Berarti bagian kacanya yang mengkilat sebelah kiri, ini bagian belakang. Jadi, ketika ada sinar sejajar seperti ini, datang ke cermin dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini sinar-sinar sejajar ya. Ini sinar yang kedua. Ini juga dipantulkan melalui titik fokus. Melalui satu titik. Sehingga kalau kita lihat, sinar pantulnya seperti ini. Ini yang namanya kontergen. Kita akan lihat tiga sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar pertama, ini sumbu utama ya, garis mendatar ini. Ini sinar laser, saya tembakan sejajar sumbu utama. Dia dipantulkan melalui titik fokus. Titik api. Sinar kedua, sinar melalui titik fokus ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar ketiga, sinar melalui titik R dipantulkan balik. Dari titik R itu ya. Tiga sinar ini berfungsi untuk menggambarkan bayangan sebuah benda pada cermin cekung. Dan menentukan sifat-sifat bayangan. Biasanya bayangan diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantulnya. Atau perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Coba kita amati dulu ini. Ini pembentukan pada cermin cekung. Misalnya saya ambil bendanya antara ini kan. Perpotongan antara cermin dengan sumbu utama itu titik O ini ya. Nah, misalnya saya ambil benda di sini. Nah, maka nanti bagaimana sifat bayangannya? Atau bagaimana pembentukan bayangannya? Ini sinar sejajar sumbu utama ini ya. Dipantulkan ke titik fokus. Terus yang kedua nanti sinar melalui titik fokus. Ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kalau kita amati ini sinar pantulnya. Ini tidak akan ketemu. Tidak akan berpotongan. Tapi diperpanjanglah sinar pantulnya ini. Yang dari fokus. Dan yang sejajar sumbu utama. Berpotongan ternyata di sisi kanan dari cermin. Sisi kanan itu belakang cermin. Kalau di belakang cermin nanti bayangannya itu maya, hayal. Berarti sifat bayangannya itu maya, hayal. Tegak. Tegak itu ya sama posisinya dengan bendanya. Dan ukurannya lebih besar. Nah, bagaimana kalau benda itu antara F dengan R? Atau di F atau di R? Nah, misalnya antara F dengan R seperti ini. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua. Nanti sinar. Ini kan sinar istimewa yang pertama. Sinar melalui fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Ternyata sinar pantulannya itu berpotongan di sisi kiri. Maka bayangannya itu di sisi kiri berarti itu bayangan di depan cermin. Nyata. Kalau ada layar bisa ditangkap layar. Nyata. Terbalik posisinya. Terbalik itu berlawanan dengan arah bendanya. Panahnya ini ke atas, ini ke bawah. Dan ukurannya lebih besar. Nah, yang ketiga. Bagaimana kalau bendanya itu lipisat dari R? Atau di R atau di F? Kalau lipisat dari R, maka nanti sinar sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus tadi ya. Baru nanti bisa dari sinar ketiga. Sinar dari R. Itu dipantulkan kembali ke R ya. Nah, ternyata sinar pantulnya bertemu di sini. Berarti di sisi kiri. Di depan cermin. Berarti sipaknya nyata. Terbalik. Dan ukurannya lebih kecil. Jadi bisa kita simpulkan kalau bayangan nyata itu selalu terbalik. Kalau bayangan maya selalu tegak. Tapi nanti ada kadang-kadang memang bayangan maya itu terbalik. Tapi khusus cermin cembung-cembung seperti itu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yaitu penggunaan cermin cekung itu cukup banyak. Bisa kaca rias. Bisa nanti sebagai parabola ya. Parabola itu misalnya karena dia bersifat kontergan mengumpulkan cahaya ya. Bagian dalamnya. Bisa juga sebagai teropong ya. Digunakan pengganti teropong pantul, pengganti lensa okular ya. Kita lihat yang kedua. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lengkung dengan lapisan cermin di bagian luar. Nah ini sifatnya kebalikan. Menyebarkan cahaya atau diperganti. Yang bagaimana menyebarkan cahaya? Seperti ini. Sinar sejajar sumbu utamanya ini. Dipantulkan ini. Disebarkan dia ke segala arah. Ada yang kemari. Ada yang kemari. Ada yang kemari. Ada yang kemari. Itu dipergantulkan. Ada tiga sinar istri yang juga pada cermin cembung. Sama dengan cermin cekung. Nah. Di sini fokus dan R itu di sisi kanan. Berarti nanti cermin cembung itu fokusnya negatif. Jari-jarinya juga negatif. Sama kalau cermin cekung. Posisinya sebelah kiri. Di depan cermin. Berarti fokusnya positif. Jari-jarinya positif. Ini fokus dan jari-jari kan di belakang cermin. Karena sisi depannya itu seperti sisi kiri. Nah. Sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama sama. Sinar sejajar sumbu utama. Ini dipantulkan. Ini seolah-olah ada garis fokus-fokus ini. Dari titik fokus ini. Ini sinar pantul. Sinar istimewa kedua. Sinar yang seolah-olah menuju titik fokus ini. Ini garis fokus. Dipantulkan nanti sejajar sumbu utama. Dan sinar yang ketiga. Sinar yang seolah-olah menuju titik air. Dari-jari. Dipantulkan kembali. Nah ini. Itu tiga sinar istimewa pada cermin cekung. Ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan bayangan sebuah benda pada cermin cekung. Misalnya seperti ini. Ini bendanya. Nah. Kita mau lihat bayangannya. Sinar sejajar sumbu utama. Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ini. Seolah-olah dari titik fokus. Sinar yang seolah-olah ke titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongannya di sini. Nah. Dia berpotongan di sini. Sisi kiri kan depan cermin. Sisi kanan belakang cermin. Makanya sisi kanan itu dia maya bayangannya. Maya. Ini arah panah ke atas sama-sama. Berarti maya tegak. Diperkecil ukurannya. Ini kalau dia cermin cembung dia bendanya mau kita geser ke kanan. Atau kita lebih jauhkan. Sama sifatnya. Maya tegak. Diperkecil. Kalau cermin cembung. Posisi bendanya itu berubah-ubah. Sifat bayangannya nanti bisa berubah ya. Nah. Ini penggunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Karena cermin cembung itu dia maya tegak. Diperkecil. Sehingga menghasilkan medan yang cukup luas. Medan penglihatan cukup luas. Sehingga sering digunakan sebagai kaca spion dari kendaraan. Jadi kaca spion itu menggunakan cermin cembung. Atau kaca pengintai pada supermarket ya. Itu yang ada. Atau pada jalan raya ya. Pada tikuan jalan raya itu menggunakan cermin cembung. Terus yang berikutnya kita masuk ke lensa. Kalau dia cermin itu satu bagian yang memantulkan ya. Kalau lensa dua-duanya berfungsi. Jadi lensa adalah benda otik yang salah satu atau keduanya merupakan bidang lengkung ya. Bisa dua-duanya lengkung. Bisa tidak ya. Tapi dua-duanya berfungsi. Terus lensa itu ada dua nanti. Ada namanya lensa cembung. Dua-duanya cembung. Terus ada lensa cekung. Dua-duanya cekung ke dalam. Kita akan lihat dulu lensa cembung. Lensa cembung itu biasa disebut lensa positif. Karena fokusnya positif ya. Jari-jarinya juga positif. Atau lensa konvergen mengumpulkan cahaya. Atau lensa convex namanya. Lensa cembung memiliki ciri tebal di bagian tengahnya. Ada tiga jenis nanti ini. Yang pertama lensa cembung-cembung. Bi. Bi itu dua ya. Kan cembung-cembungnya dua. Bi convex. Ada nanti lensa cembung datar. Flam. Flam datar. Convex cembung. Ada nanti lensa cembung cekung. Cembung convex. Cekung concave. Gambarnya seperti ini. Ini bi-convex tadi. Ini flam konvex cembung datar. Ini cembung-cekung. Concave convex ya. Dia bersifat konvergen. Coba kita lihat sifat lensa cembung tadi apa ya. Mengumpulkan cahaya pada satu titik. Ini. Kita mati ya. Ini. Sorry. Saya mati dia ini. Konvergen ya. Nah sinar-sinar sejajar dikumpulkan pada satu titik. Titik fokus nama. Convergen. Jadi lensa itu dia bukan memantulkan cahaya. Membelokkan cahaya. Membiaskan cahaya. Jadi ini cahaya itu tadi lurus. Dibelokkan. Tapi ini belokkan lagi nanti ya. Oke. Kita lihat sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Ini dasarnya untuk menggambarkan bayangan pada lensa cembung. Nanti depan lensa itu dari mana sinar datang ya. Misalnya sinarnya dari sebelah kiri. Berarti nanti sebelah kiri itu depan lensa. Boleh nggak sebelah kanan depan lensa? Boleh. Kalau dari sini arah sinarnya ini depan lensa. Karena lensa itu berduanya berusaha berfungsi ya. Dan dia memiliki dua fokus dan dua jari-jari. Ini lensa cembung pertama. Ini sinar istimewa pertama. Sinar sejajar sungguh utama ini. Ini dibelokkan. Dibiaskan. Dibelokkan melalui fokus ini. Jadi kalau tadi cermin dipantulkan ya. Terus sinar yang melalui titik fokus. Ini dibelokkan sejajar sungguh utama. Ini harus ingat ya. Dan yang ketiga sinar melalui perpotongan antara lensa dengan sungguh utama titik pusat lensa ini. Itu diteruskan tanpa dibelokkan. Ini tiga sinar-sinar harus diingat dan dihafalkan ya. Coba kita lihat pembentukan bayang pada lensa. Misalnya benda itu antara titik oh ya titik perpotongan lensa dengan sungguh utama sini dengan fokus. Saya ambil di sini. Bayangannya ini. Ternyata bayangannya itu ada di depan lensa. Sisi kiri kan karena bendanya di sini. Jadi sini depan itu di mana bendanya berada di situ dia depannya. Nah ternyata kalau bayangannya itu terbentuk di depan lensa sama dengan bendanya. Maka itu bersifat maya ya. Harusnya di belakang. Karena lensa itu kan pembelokan cahaya harus di belakang. Ternyata ini bayangan di depan. Karena sinar yang ini, sinar yang dibelokkan ini dengan yang ini tidak akan ketemu. Maka ini sifat bayangannya itu sama arah panahnya. Tegak. Diperbesar ya. Nah bagaimana kalau bendanya itu ada di fokus. Kalau di fokus dia ini. Ternyata nanti bayangannya bagaimana ini. Ini dibilokkan kalau di fokus. Sinar melalui O diteruskan. Ternyata ini dua sinarnya ini tidak akan ketemu. Nah jadi ini bayangannya di tak terhingga. Mungkin dia bertemunya di tak terhingga. Nyata terbalik ya. Mungkin sebelah sisi kanan tapi ini bertemu sangat jauh. Tak terhingga. Bagaimana antara F dengan R bendanya. Misalnya di sini. Nanti ada tugasnya sepertinya. Maka sinar sejarah lama dibelokkan melalui fokus. Sinar melalui O pusat itu ketemu di sini. Berpotongan ini. Ini. Inilah bayangannya. Bayangannya di sisi kanan. Nah kalau di sisi kanan kebelikan dari cermenya. Itu nyata. Terbalik. Ini kan. Terbalik panahnya ke bawah. Ini panahnya ke atas. Dan ukurannya lebih besar. Nah bagaimana kalau bendanya itu ada di titik R. Di jari-jari. Ini nanti ada tugasnya gini. Nah ini sinar sejajar utama. Dibelokkan. Dibelokkan. Dibiaskan ya. F. Terus sinar melalui F. Dibelokkan. Ternyata bayangannya juga ada di R ini. Nah. Di sisi kanan nyata ya. Ini terbalik. Dan ukurannya sama ini. Sama besar ya. Tidak diperbesar. Tidak diperkecil. Bagaimana kalau bendanya itu lebih besar dari jari-jari di sini. Nah ini. Sifat bayangannya. Nah sinar sejajar-sejajar sungguh utama. Dibelokkan melalui fokus. Sinar ini melalui fokus bisa ya. Dibelokkan. Dibelokkan selama. Berpotongan di sini. Nah dia di sisi kanan ya. Nah si papayangan di sisi kanan. Nyata. Terbalik. Diperkecil ya. Pokoknya lebih kecil. Itu nanti tugasnya. Sudah ketemu dong tugasnya sebenarnya. Nanti bisa kalian lihat lagi. Oke. Kita lanjut. Lensa cekung. Lensa cekung itu biasa disebut lensa negatif. Atau lensa divergen. Atau lensa koncaf. Ini karena bagian tengahnya lebih tipis. Lensa cekung ada tiga jenis nanti. Ada nanti cekung-cekung. Bikoncaf. Ada nanti cekung datar. Flank koncaf. Ada cekung-cembung. Konveks. Konveks cembung. Koncaf cekung. Seperti ini. Ini cekung-cekung. Bikoncaf. Ini datar. Cekung. Flank koncaf. Ini konveks. Koncaf. Cembung-cembung. Sifat lensa cekung itu dia sama dengan cernin cembung. Menyebarkan cahaya. Misalnya nih. Cahaya sejadar utama. Ini disebarkan ya. Tapi bukan dipantulkannya. Dibelokkan tapi tersebar ke segala arah. Kalau cermin tadi baru dipantulkan. Ini juga memiliki tiga sinar istimewa. Ini bagian depan cerminnya. Dari mana arah sinar. Atau di mana letak benda kita tempatkan itu depan lensa. Bisa juga sebelah kanan ya. Sinar sejadar sungguh utama ini. Dibelokkan seolah-olah dari fokus F2 ini. Ini kan seolah-olah ke sini. Nah ini kalau kita perpanjang ini dari fokus F2 ya. Sinar melalui es yang seolah-olah menuju titik ini. Kalau sinarnya ini kita perpanjang seolah-olah menuju fokus F1. Itu ternyata dibelokkan sejajar sungguh utama. Sinar yang ketiga. Sinar yang melalui pusat lensa itu diteruskan tanpa dibelokkan. Nah bagaimana cara menggembarkan bayangan. Bayangan ini hanya satu. Kalau misalnya benda di sebelah kiri. Sinar sejajar utama dibelokkan. Seolah-olah dari fokus F2. Sinar dari sini. Diteruskan. Maka terbentuk bayangannya di sisi kiri. Kalau di sisi kiri kan dia beda dengan cermin ya. Kalau cermin di sisi kiri dia itu nyata ini maya. Ini sama panahnya tegak. Jadi maya itu selalu tegak. Di perkecil. Mau kita geser-geser juga bendanya di sini sama. Di sini. Di sini. Sama dia. Ini ditetak di abderua. Seperti itu ya. Pembentukan bayangannya. Satu bayang. Pembentukan pada lensa cekung. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti ada tugas-tugasnya. Khususnya untuk mengamati pembentukan bayangan. Ini sudah ada di sini sebenarnya. Tinggal nanti kalau kurang sempurna. Boleh dicari-cari dari sumber yang lainnya. Ini tugas kinerja ilmiahnya. Perkelompok ya. Oke. Terima kasih atas perjumpaan hari ini. Boleh diulang-ulang video saya ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.